Selamat datang di Mirip TV-TV, bersama saya Amran Kamarudin Diberitakan dari Tanah Pasir Pesta Demokrasi Masyarakat Kebupaten Pasir yang kian dekat memasuki tahap persiapan Kantor KPU Kabupaten Pasir menunjukkan tingkat kesibukan untuk kelancaran Pilkada 2020 Menjelang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pasir tahun 2020 KPU Kabupaten Pasir semakin fokus mempersiapkan segala upaya untuk kelancaran perayaan akbar Pesta Demokrasi Masyarakat Kabupaten Pasir yang dilaksanakan 5 tahun sekali tersebut Menurut Ketua KPU Kabupaten Pasir, Abdul Koyim Rashid, ketika dijumpai di kantor KPU Kabupaten Pasir, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir untuk turut berpartisipasi guna kelancaran kegiatan tersebut. Saya, Abdul Koyim Rashid, ketika Kabupaten Pasir, mengundang warga Kabupaten Pasir untuk serta dalam launching tahapan Pilkada dan peluncuran maskop Pilkada Pasir tahun 2020 Kami sudah menyiapkan banyak sekali hadiah untuk keluarga Kabupaten Pasir yang akan kami laksanakan jalan santai nanti yang ada di belakang saya ini kami berharap keluarga Pasir bisa hadir yang akan kami laksanakan jalan santai pada hari Minggu Pukul 6.30 akan start di alaman kantor KPU dengan hadiah-hadiah yang banyak sekali ini adalah untuk keluarga Kabupaten Pasir dan untuk kuponnya akan kami bagikan pada saat jalan santai jadi kalau mau dapat kupon nanti pada saat jalan santai kami akan bagi jalan santai Komisioner KPU Divisi Parmas Dia Eli Kusrini mengatakan kegiatan launching Pilkada dan maskot KPU Pasir akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2019 kegiatan ini akan dikemas dalam bentuk jalan santai dan tausiyah Pilkada tahun 2020 Pemilihan berkualitas Pemilihan berkualitas